Oke teman-teman, jadi ini adalah Honda Scoopy tipe sporty dengan warna sporty white Nah hari ini mari kita bahas, tetapi seperti biasa Yang belum cuci tangan silahkan cuci tangan dulu Dan jangan lupa ditekan tombol subscribe nya Terima kasih telah menonton Oke selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di vlog paket media teman-teman Hari ini saya ingin membahas motor di depan saya ini Honda Scoopy tipe sporty dengan warna putih teman-teman Atau bahasa pasarnya sporty white ya Bisa dibilang ini adalah salah satu base color dari Honda Scoopy sporty ya Dan menurut saya perpaduan warnanya cukup bagus ya Jadi warna putih dipadu dengan warna hitam Dan ada stripping orange di depan dan juga di belakang teman-teman Hari ini cuaca di sekitar sini lumayan bersahabat untuk bikin video teman-teman Jadi cuacanya mendung dan sedikit semilir anginnya Nah kembali ke topik ini adalah Honda Scoopy tipe sporty dengan warna putih dan kombinasi warna hitam ya Karena ini tipe sporty kebanyakan warnanya menggunakan perpaduan warna hitam teman-teman Beda dengan tipe stylish yang menggunakan warna silver ya Dan untuk Honda Scoopy sendiri ini dijual dengan harga sekitar 19,7 juta rupiah teman-teman Hampir 20 juta rupiah ya Bahkan di beberapa daerah mungkin 20 juta lebih ya Karena harga 19,7 juta itu kan harga dari AHM ya Jadi OTRnya Jakarta mungkin di Jawa Timur sendiri akan lebih tinggi teman-teman Nah untuk pilihan warnanya sendiri Honda Scoopy ini ada 2 pilihan ya Untuk tipe stylish itu ada 5 pilihan warna dan untuk tipe sporty sendiri ini ada 3 pilihan warna teman-teman Hitam, merah dan juga yang terakhir putih ini teman-teman Untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin 110 cc yang mampu menghasilkan daya 6,7 kW Dan juga torsi 9,4 Nm teman-teman Jadi mesinnya ini untuk tipe sporty dan tipe stylish itu gak ada perbedaan ya Jadi sama semuanya Dan hari ini kita gak akan membahas secara detail untuk fiturnya Karena memang Honda Scoopy ini sudah tak bahas beberapa kali di vlog ini teman-teman Jadi menurutku untuk yang warna putih ini adalah salah satu yang best color dari Honda Scoopy ya Jadi warnanya perpaduannya seperti ini Untuk yang tipe sporty itu dari yang depan dulu ya Yang depan ini menggunakan warna putih semuanya Dari depan sampai sparkboardnya juga menggunakan warna putih Dan velg dan shockbackernya ini menggunakan warna hitam Karena ini memang kan tipe sporty ya Jadi kalau tipe stylish ini dikasih warna silver Kalau yang tipe sporty itu menggunakan warna hitam Bannya sendiri menggunakan ban ukuran 100 per 90 rank 12 Sudah menggunakan tubulus juga Dan cakramnya seperti itu Kalian bisa lihat cakramnya disini ya teman-teman Kemudian strippingnya Jadi untuk yang depan ini ada strippingnya Seperti ini Ada kombinasi oran dan juga hitam teman-teman Nah Kemudian ke bawah Garis strippingnya tadi lanjut ke bawah ya Dan di bawah sudah dicat sewarna bodi Catnya juga putih Lanjut ke belakang Untuk belakang ada strippingnya Jadi strippingnya seperti ini Untuk yang tipe sporty Ada logo S dan ada tulisan idling stop teman-teman Nah disini Dan disini ada gradasi Menggunakan warna abu-abu putih dan juga orange teman-teman Kemudian lanjut ke belakang Jadi untuk belakang ini ada emblem scoopy ya teman-teman Jadi untuk emblem ini baik di tipe stylish maupun di tipe sporty Tetap dapat emblem scoopy ini teman-teman Jadi yang membedakan antara tipe stylish dan juga tipe sporty itu Hanya pada strippingnya aja ya Dan juga pilihan warna tentunya Nah kemudian untuk ban belakang Jadi ban belakangnya velgnya juga dicat dengan warna hitam Ukuran bannya sendiri adalah 110x90 ring 12 Kemudian ini bannya juga sudah tubeless Dan untuk pengeremannya yang belakang ini masih menggunakan tromol biasa Belum cakram teman-teman Kemudian untuk belakang Jadi yang belakang ini masih menggunakan bolam biasa Dan warna hitamnya itu sampai belakang sini ya Jadi di belakang ini semuanya keseluruhan menggunakan warna hitam Warna putih hanya ada di depan dan juga di tengah sini teman-teman Karena ini Honda scoopy teman-teman Jadi untuk dashboard belakang ini semuanya juga sudah dicat ya Jadi finishingnya untuk yang belakang ini juga sudah menggunakan cat Yang kebetulan untuk yang tipe sporty ini menggunakan warna hitam teman-teman Jadi itu juga alasannya kenapa body-body part dari Honda scoopy ini terkenal mahal teman-teman Karena memang kalau yang lain itu masih menggunakan plastik ABS biasa Belum dicat untuk Honda scoopy itu semuanya sudah mendapatkan cat dan kualitas catnya lumayan bagus teman-teman Jadi bisa kalian lihat disini dan disini biasanya ini kan gak dapat cat ya Kalau Honda Beat atau Vario dan yang lain-lain Dan disini juga ini juga sudah dicat dan kualitasnya antara yang depan dan juga yang belakang itu semuanya bagus teman-teman Jadi gak heran kalau part-part dari Honda scoopy ini terbilang mahal ya Dan juga mungkin akan pesan juga jarang yang ready teman-teman Kemudian kita sedikit bahas tentang fiturnya teman-teman Jadi untuk Honda scoopy ini sudah menggunakan lampu LED proyektor untuk lampu utama teman-teman Tetapi masih menggunakan buah lampu biasa untuk lampu sennya teman-teman Dan di sebelah kiri ini ada logo S Jadi logo S ini untuk yang tipe sporty seperti ini teman-teman Nanti untuk tipe stylish logonya akan berbeda ya teman-teman Dan strippingnya seperti ini Seperti yang di kanan tadi Stippingnya sama Dan kita lihat ke belakang untuk speedometernya Jadi speedometernya seperti ini Perpaduan antara digital dan juga analog teman-teman Jadi di atas ini ada indikator kecepatan Ada indikator eco reading juga disini Jadi kalau eco reading ini akan berfungsi Ketika kalian ada di kecepatan sekitar 30 sampai 60 km per jam secara konstan Jadi indikator BBM yang efektif dan efisien itu di eco reading teman-teman Kemudian sedikit ke bawah Jadi di bawah ada indikator BBM yang menggunakan digital Kemudian ada indikator lagi disampingnya Ada 4 ini ya Termasuk juga lampu dan juga sen teman-teman Di sebelah kanan kalian akan mendapatkan seperti biasa Tombol ISS dan juga tombol start Karena memang untuk Honda Scoopy ini semuanya sudah ISS ya Baik untuk stylish maupun tipe sporty Di sebelah kiri Itu ada height beam, club beam, klakson dan juga tombol sen teman-teman Kemudian untuk kompartemennya Di bawah ada kompartemennya Jadi di sebelah kiri Ada kompartemen yang ada tutupnya Kemudian ada power outlet 12V disana teman-teman Dan di sebelah kanan Tentu saja tidak ada tutupnya ya Karena di atasnya kompartemen yang bawah ini Walaupun ini tidak ada tutupnya Tetapi ini juga luas teman-teman Jadi untuk ke bawah ini lumayan luas ya Bisa mungkin botol masih bisa masuk teman-teman Dan kunci kontaknya seperti ini Nah kunci kontaknya untuk Honda Scoopy ini Sudah mendapatkan unsverback system dan juga alarm teman-teman Dan kunci kontaknya sudah bermagnet Ada tombol seat di sebelah kanan Kita buka seatnya seperti ini Dan posisi berkendaranya seperti ini Nah untuk sisa legroomnya masih lumayan luas ya Jadi lumayan segini Lebih luas daripada Honda Value teman-teman Dan ini juga paketnya sudah mendapatkan karpet ya Jadi Tetapi sekali lagi untuk karpet ini mungkin Di beberapa daerah tidak akan sama ya Jadi di Jawa Timur dapat karpet Mungkin di daerah lain tidak dapat karpet teman-teman Kita kelihat joknya Jadi joknya untuk tipe yang sporty ini Menggunakan warna hitam teman-teman Kalau tipe stylish itu menggunakan warna coklat Dan tipe sporty itu menggunakan warna hitam Kita buka joknya Untuk bagasinya sendiri Ini bisa diisi hingga 18 liter Satu helm half face kelihatannya muat untuk ini ya 18 liter kemudian tangkinya sendiri bisa diisi hingga 4 liter teman-teman Kita tutup dulu Dan untuk behelnya menggunakan warna hitam Dove teman-teman Oke teman-teman Jadi sekian aja dulu review singkat tentang Honda Scoopy Tipe sporty dengan warna putih ini ya teman-teman Bagi kalian yang sedang mencari motor ini Semoga video ini bisa menjadi salah satu referensinya teman-teman Honda Scoopy tipe sporty dengan warna putih ini Dijual dengan harga sekitar 19-20 jutaan rupiah teman-teman Terima kasih selalu mendukung channel ini Dengan cara menonton dan subscribe Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-temannya Kalau video dari kami berguna Jangan lupa juga follow instagram saya di Atpaketmedia teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb